Halo selamat berjumpa lagi di channel youtube kita bersama Channelnya Plasma Electronics Pekanbaru Pada kesempatan yang bagus ini Di bulan Agustus 2022 Kita akan mereview sebuah unit power asli Dengan tipe Onyx 21000 Dan sekaligus saya akan menunjukkan beberapa tip Cara pemasangan power Agar menjadi lebih aman Jadi For Onyx 21000 ini Speknya sebagai berikut Onyx 21000 ini Dengan spek 2x1000W Jadi 21000 Itu di 8 ohm Dan jika kita menggunakan 4 ohm Tenaganya jadi 2x1500W Kemudian jika kita menggunakan 8 ohm Di break ya Itu jadi 3000 Kemudian kalau menjadikan 4 ohm Itu 4100W Dengan beratnya Berat bersih 22,40kg Atau berat kotor 24,25kg Dan tampilannya Seperti yang saudara lihat Model baru sekarang Kebanyakan ada lekukan seperti gini ya Jadi nampak seperti tanda petir begitu ya Nah disini tampilan mukanya Kita putar ke belakang Lihat kondisi di belakangnya Ya Secara default Settingannya Posisinya di stereo ya Kalau kita geser ke sini Mono Dan sini break Jadi Saya akan mencoba yang stereo ya Stereo berarti Kedua-dua power bunyi ya Kemudian Untuk saudara ketahui Jack ini Spicon ini Dengan ini sama Ini Dengan ini sama Jadi kalau kita punya spicon Tidak perlu mutar-mutar gini ya Jadi Kabelnya disini Juga tersambung kesini Kabel yang merah Juga tersambung kesini Jadi Boleh pakai ini Boleh pakai ini Kemudian Bagaimana Menjadikan power Menjadi Menjadi 4 ohm Ya Kalau ada speaker 1 Speaker 2 Ini sudah 8 ohm 8 ohm Digabung Sudah menjadi 4 ohm Jadi kalau 2 ini sekali keluar Jadinya 4 ohm 1500 watt Ya Cuman pada Kebanyakan Orang pakai Si Satu speaker ini Atau ini aja Atau begini Atau begini aja Ya Kemudian Yang saya mau Sampaikan Pada Kesempatan ini Sebaiknya Untuk Menghidupkan power Menurut Pengalaman saya Sebaiknya Volume nya ini Jangan Dikasih Sampai Habis Ya Begini ya Saya lihat Soundman Sebagian Kebanyakan Menggunakan Begini Menurut saya Ini sangat Tidak aman Apabila Terjadi Ada kabel Yang putus Atau ada Noise Atau Kabel Ground Dari input Signal putus Maka Bisa Mengakibatkan Powernya Loss Tenaga Loss Tenaga Mengakibatkan Speaker Bisa rusak Jadi Sebaiknya Untuk Soundman Pemula Atau yang Tidak Begitu Handal Seperti saya Juga Menggunakan Setengah Saja Ya Ini bisa Disetting Kalau Udah Di lapangan Memang Terasa Kurang Kuat Baru Bisa Dinaikkan Sedikit Jadi Tidak Perlu Sampai Kandas Begini Tidak Bagus Buat Keselamatan Powernya Jadi Menurut saya Bagusnya Di setengah Saja Jika Kita Masih Tahap Tahap Belajar Kecuali Orang Soundman Yang Sudah Mahir Sekali Sudah Ngerti Benar Ya Tidak Apa Di Digaskan Kenapa Begini Karena Di Potensio Ini Di Dalamnya Itu Ada Tiga Kabel Satu Kabel Menuju Ground Satu Kabel Menuju Signal Satu Kabel Signal Loss Jadi Kalau Kita Putar Kesini Berarti Signal Loss Sudah Sudah Langsung Ke Tenaga Yang Paling Besar Di Power Jadi Tidak Ada Pengaman Lagi Jadi Jika Kita Setengah Minimal Potensinya 50 Kilo Masih Ada 25 Kilo Ke Ground Jadi Lebih Aman Menurut Saya Jadi Sangat Sangat Rekomen Menurut Saya Harus Pakai Setengah Saja Tidak Boleh Digaskan Sampai Habis Semua Power Begitu Oke Kemudian Saya Ingin Mencoba Suara Dari Asli Ini Dengan Speaker Cuma Dua Saya Coba Ini Subwoofer Dan Ini Speaker Bareton 15 In 800 Ini Subwoofer 18 In Oke Saya Akan Merakitnya Baik Ini Kabelnya Salah Satu Dari Dari Subwoofer Salah Satu Dari Speaker 18 Kemudian Disini Saya Menggunakan Mixer Asli Remix 802 In 1 Input Input 2 Oke Begitu Saja Dari Input 1 Dan Input 2 Kemudian Kita Nyalakan Power Input Ya Sudah Hidup Kemudian Ya Ini Ecoliger Ini Juga Bagus Karena Disini Tidak Ada On Off Ecoliger Jadi Ecoliger Hidup Terus Karena Jika Ada On Off Kadang Dia Begitu Kita On Sama Off Dia Suka Berderak Jadi Sebaiknya Begini Ini Kita Coba Pakai Plastis Sudah Baca Coba Tensi Suaranya Ya Ini Yang Kelima Belajar Ini Ketua Oper Untuk Hasil Yang Lebih Bagus Buat Teman Teman Silahkan Gunakan Airpon Karena Ini Rekam Langsung Dari HP Suaranya Nanti Teman Teman Bisa Menggunakan Airpon Mendengarnya Oke Saya Coba Airpon Ini untuk 15 ya Kemudian ini untuk sawoper Sampai jumpa Kali ini sangat powerful ya Tenaganya sangat kuat Sangat kuat sekali Jadi rekomendasi untuk menarik sawoper 2 unit ya sebenarnya Atau 4 unit juga bisa Kelas-kelas biasa ya 4 unit sawoper dia bisa narik Tapi rekomendasi dari kita 2 unit aja yang 18 ya Begitu Review kita kali ini Salam dari Plasma Electronics Pekanbaru Riau Indonesia Untuk pembelian Bisa menghubungi nomor 0852-7485-3999 Terima kasih Salam super Terima kasih